Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Udo M.O.Wizel salam sehat salam profit dan sukses selalu tentunya sukses di dunia dan akhiratnya Oke untuk kali ini saya akan memberikan sebuah motivasi prediksi dan informasi yaitu tentang terkait kriptokurensi hari ini ya ya di video kali ini saya itu akan memberikan sebuah apa ya eh titel yaitu membangun mental spiritual untuk seorang trader ya Oke untuk yang pertama kalau kita melihat dari misalkan contoh salah satu Twitter Elon Musk ya salah satu Twitter Elon Musk ya baru saja eh belum lama ini dia itu nge-tweet ya I know I said it won't be over between you if you got another linking pack song about a via phone someone else so in the end it didn't ever matter ya lalu disini bisa dikatakan the end dengan Bitcoin gitu ya maksudnya ya kalau kita sedikit artikan bahasanya saya tahu sebetulnya dia itu mengatakan kita itu akan berakhir mungkin jika diantara kalian itu mengutip sebuah lagu dari linking pack tetapi saya sudah menemukan eh apa ya yang lain seperti itu lalu lalu jadi pada akhirnya ya sebetulnya tidak masalah gitu kan sebetulnya disini juga so in the end didn't even matter ya jadi pada akhirnya itu sebetulnya tidak masalah dan ini merupakan sebuah eh salah satu postingan bisa dikatakan ya hanya sebuah lelucon gitu kan tetapi membuat sebuah market seperti ini ya Bitcoin itu menjadi turun ya saya sedikit membuatkan membuatkan sebuah analisa ya bagaimana sih sebetulnya kalian kalau misalkan apa mendapatkan informasi pasar seperti ini langkah-langkah yang perlu kalian pelajari ataupun kalian perlu lakukan itu adalah yang pertama bersikap dengan kondisi apapun artinya kalian betul-betul bisa membangun mental kalian mental seorang trader itu harus betul-betul kebal dan kuat dengan berita apapun gitu ya apabila kita itu kepingin profit seperti itu daripada cut loss kita mending kita menunggu eh kondisi market buli kondisi market nanti membaik ya sehingga nanti kita akan mendapatkan profit yang lebih baik nah terus yang kedua siapkanlah dana yang menurut saya itu dana-dana free ya artinya dana-dana yang memang tidak kalian gunakan atau tidak teman-teman gunakan untuk misalkan kebutuhan pokok dan lain sebagainya sehingga kalian tidak merasa apa kehilangan untuk misalkan sekarang ini oh lagi kondisi pasar lagi seperti ini lagi ngeri-ngerinya misalkan sehingga nanti kalian itu tidak begitu berpikir tentang bagaimana cara saya itu bisa profit terus yang selanjutnya adalah tidak terlalu terburu-buru untuk mengambil sebuah sikap ataupun keputusan seperti itu ya sehingga nanti kalian itu akan tidak mudah terpengaruh dengan berita dengan misalkan hari ini terjadi down ternyata tidak hari ini terjadi apa ya crash ternyata tidak hari ini dan itu saja yang membuat terkadang mental kita itu menjadi down ataupun sedikit terganggu gitu lalu buatlah sebuah analisa sesuai dengan keyakinan pribadi sehingga kalian itu tidak perlu apa yang saya sampaikan seperti contoh kalau saya itu menganalisa untuk harga Bitcoin ya nantinya akan seperti ini ini akan naik terus bahkan mungkin akan mencapai New ATH ya bahkan mungkin akan mencapai New ATH nya yaitu mungkin bisa sampai dengan 1,5 miliar ya mungkin tidak di bulan sekarang kalau saya prediksi untuk jarak agak jauh atau mungkin sekitar 3 atau 4 bulan ke depan mungkin di bulan November mungkin bisa mencapai angka 1 miliar lebih ya di bulan November mungkin bisa mencapai 1,5 mungkin di bulan Desember nya nanti akan menjadi turun ya dan selanjutnya kita itu memang harus bersabar terakhir kita itu memang harus bersabar ya apabila memang kondisi market itu ya kalau bisa kita memang harus betul-betul bersabar saya menjadi trader memang belum begitu lama ya karena saya sering bermain crypto gratis lalu apa ya mencari-mencari yang gratisan gitu ya walaupun sampai sekarang ini masih saya kerjakan ya sehingga informasi ini mungkin hanya menjadi sebuah tambahan karena sebetulnya saya suka gitu ya saya suka saya mencoba analisa market kebetulan kemarin juga saya itu deposit 6 juta ya dan kemarin saya itu alhamdulillah sudah profit menjadi 7.800.000 gitu selama kurang lebih sekitar 3 hari saya beli malam Sabtu atau malam Minggu kemarin saya jual malam Kamis ataupun malam Rabu ya lalu saya putar saya kirim ke Binance terus Violet ya sehingga kemarin sudah mencapai 7.500.000 lagi gitu dan hari ini sudah menjadi berkurang terus disini kita juga harus melihat bahwasanya ada sebuah kekuatan yang sangat bagus untuk di Binance ya nah greater power with great responsibility great power with random humor not great and not funny kekuatan yang lebih besar merupakan sebuah tanggung jawab yang besar dan hebat jujur saya paling suka ini kekuatan besar dengan humor acak itu tidak hebat dan sebetulnya tidak lucu juga gitu kan mengakibatkan apa mengakibatkan sebuah market nah sebetulnya pada saat kalian mendapatkan misalkan Twitter-Twitter seperti ini kalian itu harus yah cuma lelucon aja gitu kan tidak perlu dibuat sepanang sehingga kita itu panik dan lain sebagainya sehingga nanti membuat kita itu menjadi profit kalau seperti ini mungkin wah itu banyak yang cut loss gitu kan wah nanti ini bakal Bitcoin bakal turun dan lain sebagainya dan disini saya tambahkan lagi bahwasanya Sailor Moon ya Mr. Sailor Moon itu sudah kembali aktif kembali di Twitter akhir-akhir ini betul-betul dia itu betul aktif ya sehingga saya itu menilai bahwasanya untuk Bitcoin di akhir tahun ini itu akan betul-betul melonjak hebat terus selanjutnya itu saya tadi berbicara adalah Binance ya itu sebetulnya sama di BNP kemarin ya ya okelah kita lihat saldo saya bahwasanya saya itu mempunyai sekitar 6.900.000 ya kemarin sudah 7.500.000 ya karena kebetulan ini eh apa namanya sedang downtrend gitu ya jadi ya ini ikut turun saya memang kecil ya nggak begitu banyak karena mungkin saya mulai dari betul-betul mulai dari betul-betul belajar sendiri lah autodidak gitu ya nah kalau kita lihat dari Binance itu sebenarnya juga sama ya ini ini saya sudah membuatkan sebuah prediksi dari tadi jam berapa ya jam sekitar jam setengah 7 ya karena kebetulan tadi saya itu ada acara tahlil ya sehingga saya tinggal dan alhamdulillah sepertinya memang persis sesuai dengan apa yang saya gambarkan nih nah nantinya nanti akan ya intinya akan karena ini adalah bisa dikatakan ya terkait dengan Bitcoin ya kalau Bitcoin naik intinya ya ini nanti akan naik gitu kan nah kecuali ada event-event tertentu ya misalkan contoh ada lagi ada event apa untuk Binance ya jadi kalau nggak salah tanggal berapa itu ada event ya sehingga nanti pasti akan ada satu kenaikan mungkin yang cukup signifikan oke itu saja yang sebetulnya ingin kami sampaikan bahwasanya saya simpulkan seorang trader itu harus punya mental baja ya mental yang kuat mental yang betul-betul sudah terlatih seperti itu sehingga pada saat ada terjadi berita-berita yang kurang baik kita itu tetap selalu bersabar dan menunggu sampai dengan market kembali pulih oke semoga bisa bermanfaat ada kurang lebihnya kami mohon maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih